Pemirsa temuan bom aktif di sebuah rumah di kawasan Babakan, kecamatan Setu, Tanggerang Selatan, Banten, hingga kini masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian. Terduga teroris yang tertangkap, rencananya akan melakukan aksi teror di sejumlah pos polisi. Para pelaku bukan asli warga sekitar Tanggerang Selatan. Dan pelaku diantaranya berasal dari Sumatera Utara dan daerah di sekitar Pulau Jawa. Bagi kita kasus ini, karena Abdul Raup ini dia adalah Napi, mantan Napi kasus pengenean di Lapasipinang dan direkrut oleh namanya Abu Haikal, anak buah Dulmatin, yang dulu peredakan bom Dutan Besar Filipina. Jadi direkrutnya di Lapasipinang.